Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ragnawati Wadila dan penerbit Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian pada tahun 2019 Ya ini selanjutnya adalah abstrak dan saya akan membacakan Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah berbagai macam tanaman pangan dapat tumbuh di daerah ini baik berupa umbi-umbian Salah satu olahan dari singkong ya ini diolah menjadi produk berbentuk kerupuk salah satu kendalian dihadapi dalam pengolahan kerupuk singkong yaitu tingginya penggunaan bahan pewarna dan bahan pengawet sintetis yang membahayakan konsumen Salah satu sumber pewarna alami yang masih kurang dimanfaatkan adalah kulit melinjo Setiap bagian dari melinjo dapat dimanfaatkan seperti biji melinjo yang telah tua yang dapat dijadikan empeng diharapkan pengolahan limbah kulit melinjo dapat menjadi bahan tambahan yang memberikan warna alami pada kerupuk singkong yang juga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari kulit melinjo ya ini selanjutnya saya akan deskripsikan produk produk yang saya formulasikan itu kerupuk singkong dengan bahan fortifikasi kulit melinjo dengan bentuk fortifikan tepung kulit melinjo dan set gisi yang ditambahkan yaitu mengandung senyawa flavonoid vitamin C beta-karotin yang dapat bertindak sebagai antioksidan dan dapat menjadi set pewarna alami pada produk makanan metode formulasi saya itu ada penambahan saja selanjutnya ini ada analisa data rancangan ala rancangan acak lengkap atau disebut dengan RAL selanjutnya ini ada tabel formulasi formulasi K penambahannya 0 dan formulasi F1 penambahannya 10% F2 15% dan F3 20% ini ada formulasi resep singkong parut itu kan resep dasarnya 500 gram jadi untuk tepung karena penambahannya tepung yang dijadikan penambahan terjadi pada F1 nya itu 10% dari 500 gram itu 50 gram untuk F2 nya 15% dari 500 gram itu 75 gram dan untuk F3 20% dari 500 gram itu 100 gram dan untuk bawang putih bubuk dan garam jumlahnya formulasi tetap sama ini selanjutnya ada uji organoleptik uji organoleptik yang pertama warna warna yang paling disukai panelis yaitu terletak pada perlakuan A sebesar 3,32 hal ini disebabkan karena panelis lebih menyukai warna yang tidak terlalu gelap pada kerupuk selanjutnya ini ada aroma pada aroma kerupuk singkong fortifikasi tepung kulit meninjau diperoleh aroma yang paling disukai panelis yaitu terletak pada perlakuan C sebesar 3,01 panelis lebih menyukai kerupuk yang memiliki aroma khas dari kulit meninjau selanjutnya ini ada kerenyahan kerenyahan kerupuk singkong perlakuan A sebesar 3,04 memiliki tingkat kerenyahan yang paling disukai panelis hal ini disebabkan karena peningkatan peningkatan konsentrasi fortifikasi tepung kulit meninjau menyebabkan tingkat kerenyahan kerupuk singkong semakin menurun atau semakin keras selanjutnya ini ada tingkat kepahitan hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa kerupuk singkong perlakuan C sebesar 3,31 memiliki tingkat kepahitan yang paling tinggi hal ini disebabkan karena gandungan tanin pada kulit meninjau memberikan rasa sepat ketika dikonsumsi selanjutnya ini ada kesimpulan penambahan tepung kulit meninjau berpengaruh terhadap kadar air, protein, kadar serat dan antioksidan kerupuk singkong yang dihasilkan fortifikasi tepung kulit meninjau terhadap kerupuk singkong yang dihasilkan dengan kualitas paling disukai adalah perlakuan A dengan bubur singkong 500 gram ditambah tepung kulit meninjau 10% yang memiliki kadar air 2,60% protein 4,07% kadar serat 6,40% dan antioksidan 62,73% dan ini saran saya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat kalangan masyarakat dan untuk perusahaan kerupuk ini diharapkan dapat menjaga kualitas produk agar memiliki agar memiliki minat pada masyarakat tidak menurun ya sekian dan terima kasih bila ada salah kata mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih